Gila, keren juga lo langgar ya. Alidio kemeraya gimana? Lo kan udah bohong ke dia. Masa hati ben pada Neo sahabatnya. Dia juga bohong ke gue kok. Emang gue gak bisa ulte dia balik. Neo tampak santai menyesapin dan nikotin diantara lipatan bibirnya. Bohong, bohong apa? Pernah gue nantarin dia pulang. Dikeranya mungkin gue gak tau kalau dia anaknya rektor. Dia pake minta gue nantarin ke rumah sederhana ngaku kalau dia miskin biar gue ilfil. Gak jelas lah itu orang. Neo menggerutu. Haha, rumah siapa ya? Kok gue kepo? Rumah ujung nyali kali? Neo tampak malas duduk di atas kursinya sekarang. Kedua pria itu masih berbincang sembari bermain bilir. Buset, gue lagi dapet. Rea mengeluh ketika ruda merah itu tampak tipis menembus jalanan jeansnya. Kedis itu begitu panik hingga tanpa sengaja Neo berdiri di depannya. Menatapnya dengan tatapan nelangnya. Gak usah capu loh. Rea langsung aja mengangkat bibir atasnya satu. Emosinya naik ketika Neo melihatnya dengan penuh menelai membuatnya geram. Lo ingat? Kemarin gue bilang apa? Apa? Neo tertawa sinis. Lo? Bekun. Reset lo. Bilang aja iya. Neo tampak reme menatap ke arah Rea. Rea itu benar-benar seperti jungkak-jungkit. Kadang baik, kadang jahat, kadang seperhatian, kadang berengsek. Udah ingat gak? Neo berdiri menyandarkan tubuhnya di pilar kampus. Tubuhnya yang janggung sedikit direndahkan agar tak terlalu ke bawah milat Rea yang moil. Rea tampak keguk. Ditanya ingat, dia bingung harus mengingat Rihal yang mana kiranya. Neo juga memasukkan kedua tangannya di dalam saku. Tatapannya begitu congkok dan penuh intimidasi pada gadis cantik yang merupakan tunangannya. Tunggu. Ini sedang mengadu tinju atau sepasang kekasih yang sedang mencoba lulus serahan. Melihat Rea masih melongo, Neo mulai mendekat ke arah putri Yosua itu. Membalikan tubuh Rea sana jadatnya. Hingga terlihat bagian bokong Rea, pria itu kembali membalikan tubuh kekasihnya agar berhadapan dengannya. Gue bilang apa? Kalau lo minta pembalut ke badan gue, lo pikun. Cih, gue gak pikun. Sanggah Rea dengan kesal. Terus, Neo menatap dengan remeh. Alisnya diangkat satu. Rea menatap rea tampan itu dengan kesal. Gue cuman gak mau lo terlalu masuk ke dalam hidup gue lebih jauh. Ketusnya. Haha, lo ngerawak deh. Ketus, Neo lagi. Apanya yang ngerawak? Lo yang terima pejodohan kita. Serang lo berani bilang gak mau gue masuk ke dalam hidupan lo. Rea gugup. Gue cuman salah-salah terima pejodohan kita. Asalnya gue cuman kasihan sama nyokap lo aja. Gak lebih. Brok, brok. Selamat. Lo jelas tipe hidupan gue di sini. Neo meraih pinggir dia agar lebih dekat dengannya. Mengikis jarak keduanya dan bila itu membuat jaket ia kenakan. Melihangkarkannya, jaketnya guna menutup bukang rea yang terkenan beratama bulanannya. Ayo, beli roti. Tuturnya dengan berbicik diri. Rea benar-benar malu. Wajahnya timbul semburan merah di tulang bebinya. Neo menggandain tangan mengilirnya. Membawa gadisnya ke minimarket yang ada di kampusnya. Lalu membeli satu penghandle mimisan bulanan kekasihnya. Setelah benda yang disebut roti itu berada di tangannya, Neo sekadar berbalik arah ke arah gadisnya. Pasang. Semperi berkata demikian, cowok yang punya gelar cowok nakal itu memberikan pembalut pada Rea. Yang diberi berkali-kali berusaha menegas alivanya dengan namu. Jangan temen gue. Biar gue sendiri. Pintar Rea sekali lagi. Gak bisa. Neo langsung saja menggenggam tangan Rea. Membawa perempuan itu ke dalam toilet. Pasang pintanya. Rea pun gegas masuk ke dalam salah satu toilet. Ini kali pertama cowok berkata anak kali itu mau meneman seorang hanya untuk menyembat mimisan bulanan. Leceh. Ya cinta itu membuat orang bisa bertindak-beda. 5 menit setelahnya Rea selesai memasang benai yang disubur waktu itu. Pintu toilet dibuka. Baru saja Rea mempera di tembok. Lalu tangan benai itu juga gegas menutup pintu toilet. Kini tubuh Rea dikunci oleh Neo. Cium gue. Pintanya. Mungkin terdengar hanya sebagai perintah sepele. Yang mungkin bisa diabaikan dan tidak perlu diikuti Rea. Namun jangan meramaikan tetapan yang diberikan Neo kepada Rea. Yang begitu dalam dan menyentuh. Bahkan lebih dahsyat daripada hipnotis ala Romitafal atau Uyaguya. Rea memasang terhanyut dalam kedalaman matanya. Sebuah tekanan emosional dan magnetisme yang sulit ditolak. Ia tak bisa melawan. Juanya terikat oleh hasrat untuk patuh dan tunduk pada kemauan Neo. Ia tak ingin bahkan tak sanggup untuk menghindari apa yang seharusnya ia lakukan. Terpikir dan terbelenggul oleh kuasa pandangan yang begitu menggoda. Kedis itu mungkin tak menurut dan bergelap menjembran-bran segini. Tapi dia sentak memjamkan matanya. Neo tersenyum penuh kemenangan. Sebelum mengecup ibu-tipis Rea, Rea itu menarap puas menjaga kasihnya selama tiga detik. Ibu jari Neo dalam lambut menyentuh dari Rea. Menarik perhatiannya. Dalam sekejap, wajah pria itu kaya mendekat dan sekali lagi Rea tak mampu menahan diri. Ia terhanyu dalam cuman lembut Neo terjebak dalam gairah yang menggelur. Kecepan besar itu berlangsung cukup lama. Membawa sensasi yang menggetarkan jiwa. Rasa maris yang khas, seolah-olah bekas jejak nikotin semakin terasa di lidah Rea ketika gadis itu menggigit lembut pinggir bawah kekasihnya. Setelahnya, secara raflag, gadis itu baru-baru mendorong tubuh Neo dengan kesal. Lo, gak usah cium gue. Lo ngelokok, Neo. Lo ngelanggar. Tantau basa-basi, Rea hendamin robos dari bidang itu. Ah, tapi sia-sia. Tak sedikitpun tubuh Neo terdorong ke belakang. Alih-alih terdorong, Neo justru membawa Rea ke dalam dekapannya. Rea, maaf. Gak usah cium gue lagi selama seminggu. Kalista, suara berani Neo mempercayai jujur saja takut. Tapi demi menyadarkan belakang sekini, gadis itu tak mau dengar perminta maaf apapun dari Neo. Gak peduli. Itu udah konsekuensinya Neo. Lo harus berhenti cium gue kembali lagi minggu depan. Tiga kali dalam sebulan, lo ngelanggar gue mau mengakhirin hubungan ini. Ojar Rea, menatap ke arah pamit itu berjanggung itu. Neo menatap Rea dengan lekat. Beli roti mimis yang beranggung, lo juga harusnya bagian dari konsepensi kita. Tapi lo malah biarin udah beranggung sekita muncul di jalanan lo. Itu beda Neo. Rea berbicara dengan kesal. Neo pun menganggup. Oke. Rea itu meninggalkan Rea di kamar mandi setelahnya. Tak berbicara apapun lagi. Rea menghala nafasnya dalam-dalam. Jujur saja, susun Neo benar-benar membuatnya frustasi sejauh ini. Rea si gaput pun pergi meninggalkan toilet. Menemui Grace sahabatnya. Ingin rasanya dia merebakkan kepalanya di pundak Grace. Kedis cantik yang begitu dewasa dan pandai di kampusnya. Rea berjalan ke arah perpustakaan. Mencoba mencari sesuatu Grace di alam Rea sana. Tapi tak ketemu juga. Sekarang Rea bergegas ke alam belakang kampus. Benar-benar saja, Grace ada di sana. Grace. Baru berjarak, 11 meter saja, Rea sudah bertariah keras dan memanggil nama Grace dengan manja. Setelah mendekat, Grace segera meletakkan kepalanya yang berat di pundak sahabatnya. Neo nyebelin Grace ke rupunya. Grace pun tersingin mengusap jisih saming kepala sahabatnya dengan tangannya menjamin tempuhan kepala Rea. Kenapa? Dia ngerokok. Dia janji gak ngerokok ke gue. Tapi pas dia ngelanggar, dia tetap aja gak mau dihukum. Justru dia seendainya ngelanggar. Corhat Rea yang membuat Grace mencoba perkataan sahabatnya. Tunggu. Emangnya hukumannya apa kalau ngelanggar? Rea gugup kembali. Banyak dilema di kepalanya harus mengatakan hukumannya atau tidak. Rea. Oke. Kalau dia ngerokok, gue bakal gak mau dicium selama seminggu. Tapi dia malah nyum gue seendainya jidatnya. Gue kesel. Grace tersenyum tipis. Berapa detik ciuman kalian? Dua detik atau lebih? Pertanyaan Grace membuat Rea mati kutu. Enak aja tanya di ciuman Neo itu candur ya. Astaga. Berapa detik Rea? Tuh, saya mau jawab Rea lirih. Tiga detik. Enggak. Empat. Enggak juga. Oke. Pasti sepuluh. Enggak. Tujuh belas detik. Rea pasrah seperang di intoperasi Grace yang memberikan melebihi pertarungan semua di negeri cebang. Itu bukan gak mau dicium Rea. Sayang. Itu candur. Tujuh belas itu lama tahun. Habisnya Neo itu cakep. Cuma berengsek aja. Tanya Rea yang mendapat pelukan dan usapan kecil di kepalanya oleh Grace sahabatnya. Yaudah resiko baby. Kalau cowok cakep brengsek itu gak masalah. Kalau cowok jelek brengsek itu yang perlu dibina. Ucap Grace. Dibina. Dibina seakanlah. Dengan sarkasnya Grace dan Rea terkekeh. Maknanya dalam ternyata jelas kalau Ben setelis itu pada Grace. Kapan-kapan gak asik tunangan. Nikah aja. Jogokan Ben membuat bibit Grace memberah. Pasangan muda itu lancas meninggalkan Rea sendirian lagi. Baru saja Rea hendak pulang. Sasar Neo lagi-lagi muncul di hadapannya. Wajah mengintimidasi. Wajah dingin. Wajah berengsek jangan beraduk menjadi satu di wajah breyanya. Pulang. Ucapnya. Rea pun membalas dengan ketus. Pulang aja sana. Ngapain sih? Lo harus kesini. Lo lupa. Kita serumah. Ucap Neo yang membuat Rea tak sengaja mentum mulutnya dan kebatangannya. Tapi setelahnya promenya itu segamnya anggap ucapan pria di depannya. Lo pulang aja sendiri. Gak mau pulang ke rumah. Oh. Oke. Hanya itu yang Neo ucapkan. Pija selalu pandai berplaying victim Rea. Padahal jelas yang melanggar aturan itu Neo. Tapi kenapa pria itu berdindah salah olah Rea injudru salah. Huh. Arsenio. Rea bertariah kesel. Suaranya terdengar lantang. Namun Neo tetap bergegas dari hadapannya. Bukan tidak mendengarkan apa yang barusan Rea katakan. Rea itu sedang bermain-main dengan tunangannya kali ini. Tak putus asa. Rea memutuskan untuk pulang dengan taksi ke rumahnya. Kali ini sungguh pergi ke rumahnya. Bukan tempat persembunyiannya dengan geras rumah kecil yang sederhana tempoh hari itu loh. Ingat kan? 15 menit berlalu Rea bisa menergi nafasnya dengan lega. Gada cantik itu sudah membayangkan jika dia akan merebakkan tubuhnya di atas ranjang di dalam kamarnya. Baru saja ia berpikir di depan pintu gerbang. Rea terkejut karena tulisan dikontrakan ada di depan rumahnya. Gadeh yang dikontrakan? Astaga. Mama sama papa gak lagi gila kan? Ini gak mimpi kan? Rea menggaruh kepalanya yang tak gatal. Gadis itu panik dan meragosakunya guna menelpon papanya. Tak perlu menunggu lama. Yeshua sudah mengangkat panggilannya. Seketika emosi Rea membencah dan menyeramkan beberapa pertanyaan pada papanya. Pa, kenapa rumah kita dikontrakan? Papa lagi dimana? Tanya Rea yang busannya minta ampun. Kamu bukannya papa suruh tinggal sama Neo. Kamu itu berikun lah, pa. Pa, papa lupa ya. Aku kan udah bilang. Ah, barang ucapan Rea terpungsi begitu saja karena Yeshua lagi-lagi sudah menjawab pertanyaannya. Barang-barang kamu sudah diangkut di rumah itu. Tadi pagi papa udah sewa jasa pengangkutan barangnya kok. Rea seketika menipu jidatnya. Papa tega. Terus papa sama mama dimana? Ya Allah. Masa teriak Rea. Kuping papa bukan dari baja. Habisnya ngapain itu konfirmasi sama aku dulu? Loh, kan kamu yang minta Rea. Kamu yang bilang setuju. Kan buka tinggal sama Neo. Masalahnya, pa. Udah. Kamu yang ngakur. Ingat, dikamah Neo dan kamu pula pasang CCTV. Jadi yang coba-coba kamu sama Neo ngelakuin hal yang ganggar. Kalian belum nikah. Lakin siapa yang mau anak-anak sama Neo sih, pa? Sanggara seketika. Ya udah. Pokoknya kamu sama Neo sementara tinggal di rumah dulu. Mama-sama papa masih sibuk. Disini baru papa di Australia. Kamu jaga diri baik-baik, oke? Terus kampus. Udah lah Rea, itu urusan papa. Kamu yang kuliah aja yang benar. Panggilan berakhir seketika. Rea benar-benar dongkol kali ini. Disini biasanya sih papanya begini lakukan sesuatu tanpa berulian sama dia. Tunggu, yang bilang setuju tinggal di rumah Neo dan Rea alias pemampakan dia itu sebenernya siapa. Ke Rea semakin pusing. Ah, Neo membuang nafas kasarnya. Tiba-tiba saja, ketika ia hampir sampai di rumah yang diklaim untuk dia dan Neo, Seekor kucing liar terkena kebetinya. Bagaimana dia mendara sepertinya cara mengatasi kesalahannya yang masih menyebabkan keketian sekalian diadulsi. Rea pun membawanya penguat. Pernyapur jalanan, gadis itu menurutkan mama yang tepat untuk kucing di rumahnya bilang tiga dikendongan. Ketika melewati sebuah warung kecil, otak penyelam oleh kamu. Eh, benar-benar nasib cel. Nama yang mungkin sangat anak untuk seekor kucing. Di situ terang-anggah berjalan kaki. Salahnya sih, Satorea lupanya perempuan rumah barunya. Jadi tadi turun dari taksi di bloknya sel. Alhasil, dia harus jalan kaki lagi untuk pergi ke rumahnya. Tiba di rumahnya, kucingnya turun dari kendongannya. Nasib cel, tunggu. Telinga Neo yang ada di balkon melebar ketika mendengar suara Rea. Rea itu melewakkan kepalanya ke bawah. Nasi pecil. Apa ada yang jual nasi pecil ke liling? Tanya Neo di dalam hatinya. Telinga Neo menangkap apa yang dipecilkan oleh orang tua laki-laki rea dan dirinya. Rea seolah mengatakan jika ia sedang mau nasi pecil. Dari situ antas, menurutkan makanan kucing diapresi umumnya. Maaf, mengapakah orang hijau apalagi merah? Kalau merah kan, apakah sehutan. Tidak berapa lama, pesanan Rea datang. Kali ini bukan makanan kucing, melainkan nasi pecil. Rea membulatkan matanya. Kemudian, nantan kembali mau kepercangkapan pada Rea. Rea dikanya menggelingkan kekalannya dengan tegas. Setelah saya ini nakal, suka merokokok, bingung kami sepertinya akan juga harus bisa jaga dia dengan baik. Rea dikanya dengan wajah tanpa dosa. Tapi mau diet berhenti, jadi hanya kenakan. Rea hanya bisa tercanggung kencur dengan mengeluarkan suara sumbangnya. Oh, iya, iya. Makasih ya. Rea itu pergi setelahnya. Ternyata kedatangan prea itu tak jauh-jauh dari ulang Neo. Iya, Neo yang perhatian dan suading ini itu telah membelikan apa yang tunangannya mau. Meski sebenarnya bukan itu tujuan jelasnya, Rea. Aneh, kok bisa ya? Aku dibeliin nasi pecel, apakah nasi meong ya? Rea membawa nasi itu masuk ke dalam rumah barunya. Kucingnya masih saja mengetarik kakinya meminta makan. Beruntungnya telah maku repubble shop datang. Rea pun segera memberi nasi pecel makanan kucing. Nasi pecel enak ya. Dengan kalimat yang Rea katakan barusan, Rea terkaitkan sendiri di atas balkon. Merasa jika Rea sudah memakan nasi yang ya pesan, prea itu tersenyum begitu manis. Sementara, Rea malah asing mengusap lembut kepala anebulnya. Nasi pecel tampak menurut dan sekarang tidur di bangkuannya. Rea pun segera tertidur di sofa. Ragi pula dia malas untuk mulai di mana kamar dan benda-benda miliknya diletakkan. Sementara Keishi, mamanya Neo sedang disuapkan oleh Neo di sebuah kamar. Wanita itu tersenyum karena putranya. Hanya bisa melihat tanpa berbicara apapun. Karena Keishi tak bisa berbicara seperti kehilangan peta suaranya pasca kecelakaan beberapa waktu lalu. Mah, menurut mama Rea baik kan. Mata wanita itu hanya bergerak jika lintad dan senyum di bimbingnya. Nia pun tersenyum. Air matanya menetes. Entah kenapa Anton malasinannya bermain perempuan di belakang wanita cantik yang ia panggil mama ini. Kenapa tega? Neo benci bapaknya. Ma, Neo janji suatu saat dia pasti bawa mama operasi ke Jerman. Kali aja bisa mulihkan kesehatan mama seutunya. Keripan juga terjadi lagi. Nia tersenyum. Rea itu berkali-kali menjembung tangan mamanya. Selesai menyiapkan, prea itu gagah melihat ke arah kamar gadisnya. Kelak. Tak ada siapapun di kamar Rea. Neo pun bergegas turun ke lantai satu. Tampak Rea yang tak tidur pulas. Mari duduk di atas panggapannya ada hewan berbulu yang membuat Nia malas. Cek kucing. Kenapa sih harus beli hari hewan berbulu ke lohnya? Rea itu gegah melihat bungkusan nasi di atas meja. Nasi pecel yang ia pesan ada di sana. Tak tersentuh sama sekali. Rea itu menggaruh kepala yang sekarang. Ini cewek. Sebenarnya tadi bilang si pecelnya enak itu dimakan apa enggak sih? Dasar aneh. Kru nengok malas. Rea itu lantai duduk di samping Rea. Ngatap lama ke arah gadisnya yang terhidup dengan menganggap. Kenapa jadi mangap sih? Bikin gue ketawa aja. Atau... Ah. Foto aja kali ya.